Terima kasih. Menyempatkan waktu untuk kuliah malam ini. Dan terima kasih kami sampaikan ke Dr. Tut Suryadi, Dr. Reza Mahardika, dan Dr. Ana Maylasari yang sudah ikut bergabung. Sebelum kita mulai kuliah, mohon izin dok. Kita baca dulu dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat, keruniakan kami pemahaman yang benar, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang selalu berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang untuk Dr. Ana. Tamu kita malam ini ada Dr. Reza, ada Dr. Kedut, ada apa lagi ya? Mungkin belum saya sebutkan. yang nantinya para jawat ini akan membantu saya melengkapi di akhir ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing selama ini. Jadi tentu ini juga nanti ada hal-hal yang masih perlu dilengkapi. Nah, kita sampai pada kuliah online yang ketiga tentang basic instrument untuk VES. Jadi saya straightforward ke instrument yang akan dipakai kalau kita mengerjakan VES. Yang pertama adalah teleskop. Teleskop ini umumnya empat yang dipakai. Ada teleskop 0 derajat, 30, 45, dan 70. Dan gelang-gelangnya itu warnanya sudah bagus secara internasional. Kalau teleskop 0 itu menggunakan warna hijau, 30 merah, 45 itu hitam, kemudian 70 itu kuning. Jadi gelang itu biasanya letaknya di pangkalnya sini. Nah, ukuran untuk dewasa umumnya yang kita gunakan adalah ukuran diameter 4 mili dan panjang 18 senti. Ada juga nanti teleskop yang ukurannya 2,7 senti. Dan ada yang lebih kecil untuk bayi. Tapi umumnya ini yang akan kita pakai. Kita bisa bermanufur dengan 4 mili. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kalau 0 derajat itu menghadapnya lurus ke depan. Jadi orientasi kita kalau memasukkan nanti orientasi langsung ke antroposterior direction. Kemudian kalau 30 derajat itu sedikit menghadap ke atas. Tapi handlingnya masih mudah karena dia masih berbau 0. Jadi tidak terlalu sulit. Kemudian yang 45. 45 ini sudah mulai sulit handlingnya. Arah mandangnya itu harus ke arah superior 45 derajat. Jadi ini perlu sedikit imajinasi kalau mau melakukan manuver dengan 45. Kemudian yang menggunakan 70 ini paling sulit handlingnya. Karena kalau memasukkan ke arah sana yang dilihat ke atas. Jadi ini perlu latihan. Nah, umumnya untuk nasal endoskopi atau VES umumnya cukup menggunakan 0 dan 30. Nanti ada kekhususan, misalnya kalau kita mengangkat atau membersihkan etmodectomy yang bagian superior di daerah skalbis, itu kita menggunakan 30, jangan 0. Kalau 0 tidak bisa melihat kondisi skalbis dengan baik, berbahaya. Jadi kita menggunakan 30. Tidak 45, karena 45 nanti manuvernya lebih sulit. Kemudian kalau 45, kapan kita, maaf, kalau 30, untuk melihat maksila bisa. Bisa. Untuk melihat ostium natural sinus maksila bisa. Cuma terbatas. Hanya sekedar tampak. Ini untuk membantu kita pada saat melakukan manuver mencari ostium sinus maksila dengan ball probe, ini 30 cukup. Tapi kalau kita ingin betul-betul melihat ostium natural sinus maksila, kita harus berpindah ke 45. Kalau ingin lebih jelas banget, ya harus 70. Kadang posisi dari ostium natural sinus maksila kan, ada kalanya sulit untuk dilihat. Jadi mainkan di 45 dan 70. Nah, kemudian yang 45. 45 ini lebih banyak, jadi mayoritas kita gunakan untuk frontal sinus otomi. 45 ini sudah cukup untuk melihat view dari frontal sinus, khususnya yang posterior table dan sekitarnya. Jadi dengan 45 keuntungannya adalah handlingnya lebih mudah. Tetapi ada kalanya, kalau masih ada kesulitan untuk menguasai view pada sinus frontal, kita harus pindah ke 70. Sekali lagi handlingnya lebih sulit. Kemudian 45 ini tadi sudah saya sampaikan, untuk melihat ostium natural sinus maksila, itu juga lebih jelas. namun untuk melihat sisi-sisi atau batas-batas dari sinus maksila cukup terbatas. Mungkin hanya bisa melihat sebagian superior yang sisi posterior, atau dinding posterior, posterolateral, itu bisa. Selebihnya tidak bisa. Jadi kalau ingin melihat lebih dalam, inferior, maka kita perlu 70. Kalau ingin melihat sinus maksila yang lebih ke arah anterior, maka kita harus melihat 70. Walaupun tetap ada bagian yang blind spot, antero-infero medial dari sinus maksila, tidak bisa kita lihat dengan 70. Itu saya kira kalau kita ingin menggunakan alat-alat ini. Jadi sekali lagi, umumnya dengan 0 dan dibantu 30 sudah cukup untuk minifes. Kita masuk ke instrumen yang dibutuhkan pada saat kita melakukan pendekatan pada etmoid dan maksila. Dalam hal ini, VES, jadi etmoidectomy dan rumsinectomy, middle miatal antrostomy. Alat-alat yang dibutuhkan seperti ini. Semua ini. Seekle knife, freer elevator, atau raspatory. Kemudian double ball probe, atau lebih sering kita kenal sebagai ostium seeker. Antrum kuret, atau kita mengenalnya sebagai J-kuret. Kemudian ada black sleigh, grasping forcep. Ada yang lurus, ada yang upturn, 45 derajat. Atau istilah dokter anak biasanya naik. Kemudian ada black sleigh through cutting, juga lurus dan naik, 45 derajat. Ada brassier suction kanul, ada von Aiken antrum kanul. Kita biasanya sering yang brassier suction ini yang kanul lurus, yang von Aiken ini kanul bengkok, lengkung. Ada yang lengkung pendek, short curve. Ada yang lengkung panjang, lengkung banget, long curve. Yang long curve ini ada beberapa produk yang malleable, bisa ditekuk-tekuk. Kemudian reverse cutting forcep, black sleigh, backbiter. Ada hewiser antrum grasping forcep, atau flamingo. Ada teleskop, untuk keperluan etmoid dan maxilla, bisa 0, 30, 70, dan tadi sempat saya sebutkan 45 juga. Kemudian ada mushroom. Mushroom itu straight stemburger circular cutting punch. Dan ada garrison, serta zurich nasal scissor. Yang merah-merah ini biasanya tidak semua memiliki, jadi kadang tanpa merah tetap bisa kita lakukan. Nah ini kita masuk ke alat-alat tersebut. Ini adalah sickle knife, berbentuk bulan sabit. Ini umumnya kita gunakan untuk unsinectomy. Jadi untuk melakukan unsinectomy dengan gerakan vertikal. Cara memasukkan instrumen ini adalah dengan posisi menghadap ke bawah, ke atas sama saja. Tapi biasanya tidak menghadap ke samping, karena nanti berisiko melukai hukosa. Dan posisi alat, semua alat yang saya tadi lupa sampaikan, posisi semua alat ini berada di bawah teleskop. Jadi by default kalau memegang alat, itu satu di bawah teleskop. Kedua variasinya adalah, atau pengembangannya adalah di samping teleskop. Namanya side by side. Nah, ada kalanya kalau kita menggunakan alat yang lengkung untuk frontal, kita memegangnya nanti alat di atas skop. Itu mungkin ada. Nanti kita singgung lagi ya. Baik, kita kembali ke sini. Kemudian sickle knife ini juga kadang kita bisa manfaatkan untuk menembus konkamediabulosa. Walaupun dengan alat lain bisa, tapi ini juga bisa kita gunakan. Kemudian juga bisa untuk membuka jalan, merobek mukosa. Jadi begini, kalau ada mukosa masih berbantalan tulang, jadi masih ada tulangnya, kita tusuk dengan black sleigh, kita tusuk dengan freer, itu biasanya bisa tembus mukosanya, beserta tulangnya tentunya. Tetapi pada kondisi di mana mukosa itu sudah tidak ada bantalan tulangnya, bantalan tulangnya sudah terangkat, tinggal mukosanya ada saja ya, sel tapi dilapisi mukosa saja. Itu mukosa tidak bisa kita tusuk menggunakan alat tumpul. Kalau kita tusuk dengan alat tumpul, mukosa itu tidak akan tembus, justru terdorong terus ke belakang dan timbul stripping di samping-sampingnya. Jadi nanti akan memperparah stripping. Jadi dalam kondisi begitu, biasanya mukosa kita buka dulu, kita pangcat dulu dengan sikel knife. Setelah terbentuk sayatan, robekan, maka dari sayatan itulah nanti dilebarkan dengan alat lain, misalnya mushroom dan sebagainya. Jadi itu gunanya sikel knife. Masih tetap kita pakai. Kemudian yang kedua, J-kuret. J-kuret atau namanya antrum kuret. Antrum kuret ini banyak manfaatnya. Jadi alat ini selalu disiapkan, dipakai atau tidak dipakai, disiapkan pada saat kita melakukan VES. Biasanya umumnya ini untuk digunakan mengangkat fragment tulang. Memisahkan tulang, mau kita angkat, kita kerok. Nah hati-hati, kalau mengerok mukosa, bisa terikut nanti. Jadi kalau untuk mengangkat sebagian mukosanya, harus hati-hati banget. Walaupun J-kuret yang masih baru, itu tepi-tepinya ini cukup tajam. Jadi ini biasanya cukup membantu juga. Selain itu, J-kuret ini juga dipakai untuk menembus bula, mengangkat bula, kalau kita ingin mengangkat bulektomi dari sisi posterior. Kayak direngkul begini, kayak dirangkul ke anterior. Itu bisa menggunakan J-kuret. Kemudian lagi kalau kita mengangkat misalnya antrokuanal polip, kita terjangkau alat ini, tapi kalau dengan VES biasa susah. Jadi misalnya dengan perilakrimal, kita bisa masuk ke dalam sinus maksila secara langsung dari depan. Maka ini digunakan untuk mengkuret pangkal dari polip. Untuk mengkuretase pangkal dari inverted papilloma. Seperti itu misalnya. Jadi untuk membersihkan dasar dari origin tumor. Itu J-kuret. Berikutnya adalah ball probe, atau kita sering mengenal sebagai osteum seeker. Posteum seeker ini perlu kita perhatikan. Ada sisi yang langsing, tapi dia panjang. Dan bendolnya kecil. Dan ada sisi yang gemuk. Lebih gemuk, tapi beloknya lebih pendek, dan bendolnya besar. Kalau kita ingat kemarin, pada saat basic phase, ada tiga retraksi. Retraksi pertama adalah menarik uncinatus ke arah anterior. Untuk ditempati, menyediakan tempat bagi backbiter. Itu menggunakan yang mana? Menggunakan yang pendek, bendol besar. Kemudian, retraksi yang kedua. Betulnya bukan retraksi ya. Retraksi yang kedua. Memasukkan ball probe ke dalam osteum sinus maxilla naturale. Dengan tuntunan 30 atau 45 misalnya. Itu menggunakan yang langsing panjang ini. Bendol kecil. Karena kalau yang pendek tidak terjangkau nanti. Tiga, meretraksi proses uncinatus yang vertikal. Yang sisanya. Itu menggunakan sisi yang panjang. Langsing panjang ini. Jadi, paling tidak itu digunakan. Penggunaan lain untuk osteum seeker ini bisa juga untuk merabah. Merabah, misalnya merabah skalbis. Apakah ini sel, apakah ini sudah skalbis. Itu bisa kita raba dengan osteum seeker. Dengan kekuatan jari tangan. Kemarin saya sudah sampaikan. Ada kekuatan jari tangan. Jadi, hanya kekuatannya di jari tangan. Begini manuvernya. Ada kekuatan di pergelangan tangan. Nah, begini misalnya. Dan ada kekuatan di siku. Di siku. Umumnya siku ini tidak dipakai. Karena gerakan menggunakan siku ini energinya terlalu kuat. Nanti bisa menimbulkan kerusakan. Jadi, untuk merabah, paling kecil ada energinya adalah menggunakan jari tangan. Jadi, ini untuk merabah skalbis, tulang, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah freer elevator. Freer elevator ini juga harus diperhatikan. Ada sisi yang tajam, ada sisi yang tumpul. Dan dia lengkung. Nanti lengkung kita. Yang tajam itu biasanya ditandai dengan cowakan pada bagian lengannya yang mendekati ini. Jadi, jika di sini ada cowakan, maka di situ menandakan sisi tajam. Atau misalnya bukan cowakan, di sini ada tonjolan. Diberikan tonjolan logam kecil gitu. Berarti itu yang dimaksud adalah sisi tajam. Jadi, itu tolong diperhatikan. Nah, yang tajam itu apanya sebetulnya? Yang tajam itu adalah puncaknya. Jadi, kalau saya misalnya melakukan unsinektomi dengan freer, saya menggunakan menusuk dengan sisi tajam dan mengiris dengan sisi tajam, itu yang saya gunakan mengiris adalah puncaknya. Jadi, bukan sampingnya ini. Bukan punggung, bukan sampingnya ini ya. Dan kita kalau ingin memang ingin menusuk, ingin membelah, gunakan sisi tajam ini. Tapi kalau sekedar untuk menyibak, gunakan sisi yang tumpul. Jadi, ini perhatikan betul. Kemudian yang kedua, bentuknya kalau dilihat dari samping, ini antroposterior. Kalau dilihat dari samping, itu ada lengkung. Sedikit lengkung. Jadi, ada katakan kita sebut sisi konfek, sisi yang cembungnya. Dan tentunya sebaliknya sisi yang cekungnya, konkap. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kita bermanufar, misalnya kita melakukan infraksi konka media, maka yang kita buat infraksi adalah punggungnya, sisi konfeknya, bukan konkapnya. Kalau kita gunakan sisi konkapnya, maka nanti ujung tajamnya ini bisa mengenai mukosa yang tidak kita inginkan. Freer tajam ini, selain untuk unsinektomi, untuk membelah sesuatu, ini juga untuk mencari ostium sinus swinoid. Ini bisa menggunakan freer elevator. Sebetulnya bisa juga dengan sisi yang tumpul. Tapi, kita mencari dengan sisi tajam, begitu dirasa ada yang tipis di situ, cekung ini bisa kita tusukkan. Ini bisa untuk membuka jalan, mencari ostium natural sinus swinoid. Ini freer elevator atau raspatory, bukan raspatory. Kemudian berikutnya adalah suksyen yang lurus. Bisa ada marker-marker jaraknya ini, 1 cm, 1 cm, bisa juga tidak. Kemudian penggunaannya saya kira sudah cukup jelas. Yang berikutnya adalah von Aiken atau suksyen lengkung. Lengkung pendek, short curve sama long curve. Itu menggunakan, penggunaannya umumnya dipakai pada saat kita melakukan frontal sinus otomi atau melakukan suctioning di dalam sinus maxilla. Jadi umumnya itu. Kalau kita menggunakan suksyen lengkung, bagaimana cara manuver masuknya? Untuk penggunaan frontal sinus otomi maupun untuk penggunaan pada suksyen yang dalam sinus maxilla, kita masukkannya menghadap ke atas. Kalau untuk frontal, nanti atas-atas terus langsung ke frontal. Tapi kalau untuk sinus maxilla, kita menghadap ke atas, begitu sampai pada target, pada MMA-nya tadi, kita langsung ke samping. Jadi intinya kita tidak memasukkan dalam posisi ini menghadap ke bawah, dari awal. Dari awal menghadap ke atas, terlebih dahulu. Tetapi ada kalanya saya ingin membersihkan genangan darah yang terkumpul di nasofaring. Kalau saya ingin mengambil atau suctioning menggunakan, kebetulan saya menggunakan suksyen lengkung, dan saya tidak ingin berpindah untuk menghemat waktu, saya tidak ingin berpindah dengan suksyen lurus, maka ini saya gunakan dengan menghadap ke arah bawah. Ditujukan ke nasofaring, seperti itu. Jadi kapan kita menghadapkan ini ke arah bawah, kapan menghadapkan ini ke arah atas. Tentunya kalau menggunakan suksyen yang lengkungnya panjang, kalau kita membersihkan bekuan darah di nasofaring, akan lebih sulit manuvernya, karena lengkungnya ini akan memakan tempat yang cukup luas di kafum nasi. Jadi, kemudian ada yang perlu diperhatikan pangkalnya. Pangkal suksyen ini bisa kita sambung secara ulir, bisa kita ulirkan ini dengan sped. Dan digunakan untuk irigasi biasanya, untuk irigasi sinus atau kafum nasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai lower lock. Jadi, kalau ada seperti ini, ini bisa kita ulirkan dengan disposable sped. Seperti itu. Berikutnya adalah black sleigh. Black sleigh antrum, sorry. Black sleigh ini grasping forcep, bukan cutting forcep. Grasping artinya menggenggam, mermas. Jadi, ini tidak diperuntukkan untuk memotong, bukan cutting. Nah, biasanya black sleigh ini dipakai untuk mengangkat fragment-fragment tulang. Begini, kalau fragmentnya itu tipis tulangnya, maka kita mainkan kekuatan meremasnya, menggenggamnya. Kalau fragment tulangnya tipis, kita remas terlalu kuat, maka tulang tersebut akan patah di tempat. Akhirnya banyak yang tersisa, yang tidak terangkat. Jadi, kita harus menggunakan kekuatan yang lemah. Jadi, harus menggunakan kekuatan yang lemah, seolah-olah tulang yang kita angkat tadi mau lepas, mau lepas. Jadi, itu kalau ingin mengangkat tulang yang tipis. Nah, yang kedua, adakalanya tulang itu akan kita angkat, tapi tulang ini masih melekat pada mukosa, dan kita ingin mengangkat kesulitan untuk memisahkannya dengan mukosa. Maka, black sleigh ini ujungnya kita selipkan pada tulang, antara tulang dan mukosa itu, dan kita angkat-angkat. Itu pun kekuatannya juga harus, kekuatan meremasnya harus setengah meremas, setengah tidak. Karena kalau terlalu kuat, nanti mukosonya ikut tertarik, stripping nanti. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Nah, black sleigh yang hadap atas itu digunakan untuk mengangkat pada target, seperti kursor saya arahkan ini, pada target yang miring begini. Jadi, untuk pada target yang tegak seperti ini, maka black sleigh ini akan kesulitan mengangkat. Untuk target yang tegak lurus begini, maka kita gunakan yang tegak lurus, seperti garrison, seperti menggunakan circular punch, mushroom, dan menggunakan black sleigh yang 90 derajat. Kadang-kadang kita mendapatkan alat black sleigh 90 derajat menghadap ke atas. Ada satu lagi cara menggunakan black sleigh untuk on sinektomi yang sisi vertikal. Itu bisa menggunakan black sleigh yang upturn 45 derajat ini. Caranya seperti Prof. Syao Sushen waktu itu, dengan push-pull teknik. Bukan dengan pull-pull, tidak boleh dibalik. Jadi harus di-pull dulu, pull. Nah, itu black sleigh-nya harus diremas kuat pada target, yaitu unsinatus yang vertikal. Setelah diremas kuat dan mepet ke arah lateral, kita push dulu, kita dorong dulu ke arah posterior. Sehingga robek di tempat itu, unsinatus-nya. Baru kita pull, kita tarik. Sehingga kita mengangkat mukosa yang sisi posteriornya. Ini tidak boleh kita balik. Itu manuver-manuver menggunakan black sleigh. Black sleigh ini sebetulnya ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan pada saat black sleigh ini masih baru. Sebetulnya sisi-sisinya ini cukup tajam. Adakalanya kita tidak memiliki cutting forcep, dan kita harus mengangkat mukosa. Maka bagaimana kita mengangkat mukosa dengan black sleigh, maka kita remasnya berkali-kali di tempat yang sama. Kita remas berkali-kali pada tempat yang sama, nanti mukosa akan terkoyak di tempat remasannya tadi, baru kita tarik. Ini untuk menghindari stripping mukosa. Manuver lain yang perlu diperhatikan, dan mungkin tidak ada di video clip yang akan saya berikan nanti di akhir, yaitu crocodile bite. Crocodile bite itu, Profesor Stamberger bilang, kalau kita gigit mukosa, kita gigit mukosanya, setelah kita gigit, wah kena gigit ya, terus kita putar cepat. Nah, putar cepat ini namanya crocodile bite. Seperti gigitan buaya. Jadi, buaya itu menggigit dulu, setelah menggigit, kuat, dia langsung bergerak cepat seperti ini ya. Gerakan memutarnya itu nanti, yang kalau masih ingat, ada gerakan clockwise, ada gerakan counterclockwise. Ini logik sebetulnya. Kapan kita melakukan gerakan clockwise, kapan kita melakukan gerakan counterclockwise. Nah, berikutnya adalah cutting ya. Black sleigh cutting force. Ini, kalau ini memang diperuntukkan untuk cutting. Jadi, ini ditujukan untuk menghindari atau memperkecil risiko stripping mukosa. Jadi, alat-alat yang digunakan untuk menghindari stripping mukosa adalah alat-alat tajam, cutting forcep, kemudian backbiter, itu juga tajam. kemudian mushroom, mushroom lurus maupun mushroom atas, stumberger circular punch, itu juga tajam. Kemudian, yang tajam berikutnya adalah gunting otomatis, tajam, pisau, dan microdebrider. Microdebrider ini termasuk yang instrumen yang ditujukan untuk meminimalisir stripping mukosa. Kalau menggunakan cutting, kita memotongnya mukosa, lebih-lebih kalau mukosa itu sudah tidak ada bantalan tulangnya, itu lebih sulit ya, karena seringkali akan terselip mukosa itu di antara, katakan ini rahang bawah, dan ini rahang atas. Seringkali mukosa ini terselip, tidak terpotong di sini. Jadi lebih-lebih untuk mukosa yang sudah tanpa bantalan, itu gerakan untuk menggigitnya harus cepat. Jadi cepat ini. Jangan diraba begini. Nanti dia berfungsi sebagai black slain nanti. Lebih-lebih kalau cuttingnya ini sudah haus, sudah tumpul. Kalau cuttingnya masih tajam, kadang gerakan lambat pun, dia memotong dengan baik. Itu perlu diperhatikan. Terus ada tips lagi. Mari kita lihat kursor saya. Ini adalah ujung dari rahang. Ini terus saya kira terus sampai ke pangkal. Di pangkal sini ada joinnya, persendiannya, antara rahang atas dan rahang bawah. Hati-hati bahwa pada persendian ini, fragment yang akan kita potong, dalam hal ini mukosa, tidak akan terpotong di sisi sini. Jadi, bagaimana? Kita bisa melakukan pemotongan mukosa itu. Mukosa kita masukkan ke alat, jadi target kita datangin. Kita hanya berhenti pada kira-kira di sini. Terus kita gunakan untuk memotong. Kalau target itu sampai mentok ke belakang sini, pasti nanti ini tersisa, tidak terpotong. dan kalau kita potong, kita yakin bahwa semua terpotong terus kita tarik, maka akan stripping, karena bagian pada persendiannya ini tidak terpotong. Lalu bagaimana kalau kita mengangkat target, targetnya itu mentok sampai ke persendian? Ya, kita akan kerja dua kali. Satu, kita potong. Kita potong. Kemudian, jangan ditarik. Cutting kita buka. Cutting setelah cutting kita buka, baru kita tarik. Kita gunakan untuk memotong sisanya yang belum terpotong. Itu harus diperhatikan terus. Nanti kalau sudah melakukan face berkali-kali, akan terbiasa. coba nanti kalau kadang melihat klip saya, melakukan pemotongan dua kali pada tempat yang sama, itu sebetulnya saya motong, kemudian saya buka, saya tarik sedikit, saya potong ulang. Itu untuk memotong sisa yang di pangkal yang belum terpotong. Kemudian ini back biter atau reverse cutting forcep. Itu ada hadap kanan, ada hadap kiri, ada hadap atas. Jadi ada tiga macam. Hadap bawah tidak ada. Ini juga fungsinya sama sebagai cutting dia. Cuma dia reverse. Jadi untuk sambil menarik dari anterior. Karenanya, kadang-kadang kita fungsikan juga untuk mengkait fragment tulang. Yang susah kita angkat dengan alat yang lain. Kita gunakan seperti ini. Seperti kita mengangkat haler cell. Haler cell yang dia lebih ke arah anterior. Kalau haler cell yang letaknya lebih ke posterior, maka akan terjangkau dengan black sleigh atau apapun alat lurus. Straight through cutting. Tetapi kalau haler cellnya itu lebih ke anterior, mendekati atau di area sinus, ostium sinus maxilla, maka untuk merabahnya di situ sulit. Jadi kita harus kait dengan alat yang reverse cutting. Pada kondisi, cutting digunakan untuk mengangkat fragment tulang secara terbalik, secara reverse seperti itu. Ini juga kita tidak tutup kuat-kuat. Karena nanti tulang akan patah di tempat. Kita tutup secukupnya, terus tulang kita tarik. Nariknya ke mana kalau reverse cutting? Kita tarik ke posterior. Jadi kita dorongkan ke posterior. Kita dorongkan ke posterior. Itu manuver-manuver nanti yang bisa dipikirkan pada saat melakukan phase. Mungkin BPDS yang belum melakukan phase tentu bingung dengan apa yang saya jelaskan ini. Tapi nanti pada saat melakukan phase, apa yang saya jelaskan ini bisa diterapkan. kemudian ada produk yang lebih baru, yaitu Rotatable Backbiter. Jadi Rotatable Backbiter itu karena alatnya cuma satu, cukup kita kendorkan bautnya di sini, maka arahnya ini bisa kita putar-putar. Mau kanan, kiri, agak kanan, agak kiri, dan seterusnya. Menghadap ke bawah, dan itu bisa kita putar. Tapi konsekuensinya, karena satu alat dipakai untuk kanan, kiri, dan sebagainya, tentu ini lebih cepat aus dibandingkan kalau kita membeli masing-masing. Berikutnya adalah Hewizer Grasping, Antrum Grasping Porceps, atau Flamingo. Ini ada yang lengkungnya 90 derajat dengan bukaan 120, ada yang lengkungnya 115. Kalau untuk menggapai area-area yang sulit di sinus maksila, area yang sulit di sinus maksila itu mana yang sulit dijangkau? Yaitu anterior. Khususnya anterior-inverior-medial. Jadi antero-invero-medial. Itu sulit dijangkau. Dan kita menggunakan bantuan Hewizer Antrum Grasping Porceps ini untuk menjangkau daerah tersebut. Lalu untuk yang lengan pendek 90 derajat ini apa tidak ada gunanya? Biasanya yang lengan pendek yang 90 derajat ini lebih nyaman digunakan untuk menjangkau area sinus maksila yang dipostero-invero-medial. Jadi postero-invero-medial. Karena kadang-kadang kalau postero-invero-medial itu kita kesulitan kalau menggunakan yang lengkung panjang. Karena bagian atasnya nanti akan mentok ke atap sinus maksila. Bagian bawahnya belum tidak bisa menjangkau situ nanti. Jadi karena ini terlalu besar. Sayang saya tidak ada contoh dari video luar dari luar hidung. posisi tangan saya memegang. Kalau saya memasukkan Hewisher ini ke sinus maksila yang sisi kanan maka saya memegangnya biasa. Seperti saya memegang black sleigh atau cutting through cutting forcep. Tetapi kalau saya menggunakan ini untuk sinus maksila yang kiri maka saya memegangnya dengan cara backhand dan sepertinya wajib backhand. Kalau menggunakan Hewisher untuk sinus maksila yang kiri boleh dikatakan wajib backhand karena akan kesulitan kalau tidak backhand. Apa itu backhand nanti bagi BPDS yang sudah melewati RINO 2 tentunya sudah tahu. Kemudian ini Stumberger Circular Cutting Punch atau Mushroom. Ini ada lurus nanti dan ada yang atas nanti di belakang. Memotongnya tajam dia, cuma dia memotongnya melingkar seperti ini. Ini yang sekali lagi saya sampaikan kalau untuk membuka mukosa yang sudah tidak ada bantalan tulang, misalnya ini tertutup tapi hanya mukosa, jangan didorong dengan alat tumpul, nanti terus terdorong. Tidak akan tembus, tapi justru terdorong dan sekitarnya ini akan stripping nanti. Jadi harus dibelah dulu dengan apa tadi? Dengan sickle knife. Oh iya, satu lagi, kalau menggunakan cutting, true cutting forcep, dengan backbiter, dengan mushroom seperti ini, jangan digunakan untuk mengangkat tulang yang tebal, nanti alatnya rusak. Jadi digunakan utamanya untuk mengangkat mukosa. Dan juga untuk tulang yang tipis, lamella-lamella yang tipis. Nah ini keresen, keresen ini alat yang powerful, ukuran keresen yang kita gunakan umumnya nomor dua. Bisa satu, dua, dan tiga. Satu umumnya terlalu kecil, dan tiga cukup jarang kita pakai. Umumnya dua yang kita pakai. Ini powerful, hati-hati, karena karena dengan alat yang tough begini, tebal, berat, dan kuat, ini feel kita bisa hilang karena alat. Jadi menggunakan keresen ini harus betul-betul aware. Cara memasukkan keresen dengan ditutup terlebih dahulu. Jangan masuk dalam kondisi, jangan dibiasakan masuk dalam kondisi terbuka. karena ada risiko bahwa bukaannya ini nanti menyangkut ke struktur yang dilewati atau melukai mukosa yang dilewati. Jadi saya membiasakan diri kalau menggunakan keresen ini dalam posisi tertutup. Demikian juga tadi backbiter juga posisinya tertutup. Karena ini sebetulnya bukan cutting, tapi bisa bertindak memotong, maka kalau untuk tulang tidak ada masalah, dia kuat banget. Untuk mukosa, hati-hati, kalau kita tidak meremasnya dengan kuat, maka mukosa itu tidak akan putus. Jadi ini harus diremas secara kuat, supaya mukosa itu putus. Seperti itu. Nanti penggunaannya banyak untuk etmoidektomi, untuk unsinektomi yang vertikal, untuk mengangkat tulang pada saat kita melebarkan sinus spinuit, itu bisa menggunakan keresen ini. Mungkin sebelum saya sampai ke alat-alat untuk spinuit, ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjutkan dulu Pada spinoid, umumnya alat-alat yang tadi sudah harus kita siapkan, cuman mungkin penekanannya bahwa pada saat kita melakukan spinoidektomi, stumberger, singular cutting pun, straight mushroom, ini bisa sangat berguna, hijack govler, spinuit, span, ini juga berguna, nanti kita lihat bedanya dengan keresen, dan keresen itu sendiri. Dan jangan lupa tadi membuka sinus spinuit, menggunakan freer elevator, untuk menemukan osteum natural spinuit, tidak harus dengan freer, tapi salah satunya bisa menggunakan freer elevator. nah ini sudah kita singgung tadi, saya kira tidak saya ulang, kemudian nah ini hijack govler ya, hayek ya bilang, hayek, ini lebih gemuk, jadi untuk nyisip ke tempat yang sempit, mungkin akan kesulitan, jadi disesuaikan saja penggunaannya mirip-mirip dengan garrison, jadi disesuaikan. Untuk tulang yang ini kalibernya lebih besar, di depan, jadi untuk tulang-tulang yang tebal kadang ini lebih efektif. Ini sudah, ini kebetulan nomor setengah tidak kita pakai, terlalu kecil, nomor dua yang kita pakai. Nah yang terakhir untuk sinus frontal, untuk sinus frontal kita banyak menggunakan angle instrument dan angle scope. Menggunakan angle instrument dengan angle scope ini perlu keahlian yang lebih. Jadi tahapan pertama memang kita harus membiasakan handling menggunakan teleskop 0 dan 30. 0 dulu kalau sudah bagus 30. Menggunakan instrumen-instrumen yang straight, yang lurus. Nanti kalau sudah merasa handlingnya bagus, maka bisa mencoba dengan angle scope. dan jangan lupa kalau kita menggunakan angle scope mulai 45, kalau 30 masih belum terasa karena 30 itu masih berbau 0 sensasinya. Kalau sudah menggunakan 45 dan 70, maka kita sudah sangat kesulitan kalau menggunakan straight instrument. Jadi menggunakan alat-alat yang lurus itu sudah kesulitan. Kita kadang memaksakan diri karena untuk menghemat waktu daripada mengganti teleskop untuk saksining misalnya. Posisi saya sedang memegang scope 45 derajat. Saya ingin saksining darah di nasofaring. Daripada saya memakan waktu mengganti dengan 0 derajat, maka saya gunakan tetap dengan 45 derajat dengan saksin lengkung ke belakang ke nasofaring. ini posisi scope-nya akan lebih sulit manuvernya. Karena scope 45 derajat ini melihat ke atas dengan sudut 45, kita harus jungkirkan begini supaya dia melihat lurus ke belakang. Jadi itu manuver-manuver jika kita memaksakan diri menggunakan instrumen lurus dengan scope yang angle. Itu yang dipakai adalah stumberger yang mushroom yang 65 derajat ada yang diameter 3,5 mili dan 4,5 mili kemudian ada yang seperti kerision tapi menghadap ke atas namanya budget forcep atau dikenal sebagai cobra forcep cobra kemudian ada yang namanya castel novo miniatur nasal forcep jadi ini seperti cutting tetapi menghadap ke atas seperti jerapah kalau jerapah itu yang stumberger forcep cup jaw giraffe jerapah jerapah forcep nanti kita lihat ada bukaannya macam-macam kemudian ada hosman punch hosman punch ini saya senang sekali menggunakan alat ini tetapi hati-hati kalau kita baca speknya hosman punch ini bukanlah cutting instrument jadi semi cutting instrument untuk itu kalau ingin mengangkat mukosa harus dipastikan mukosanya sudah terpotong baru kita mengangkat baru kita tarik atau manuver tipsnya adalah manuver dengan berulang-ulang memotong pada tempat yang sama seperti yang saya sampaikan pada saat menggunakan cutting tadi di awal kemudian ada kun bulger frontal ostium seeker ada kun bulger frontal sinus kuret dan von Ecken tadi sudah saya sebutkan nah ini mushroom sama sebetulnya menggunakan mushroom tapi yang 65 derajat walaupun alat-alat ini nanti yang akan saya sampaikan ini digunakan umumnya untuk sinus frontal kadang-kadang kita bisa menggunakannya untuk keperluan lain misalnya menjangkau sinus maksila dan sebagainya jadi gunakan akal kita untuk instrumentasi ini instrumentasi itu pemilihan instrument yang tepat pada setiap detail prosedur yang kita lakukan ini sama circular cutting cuma menghadap ke atas nah ini yang disebut sebagai budget forcep atau cobra ini mirip karrison tapi menghadap ke atas apa yang mau diangkat ini biasanya untuk mengangkat frontal beak walaupun tidak seluruhnya frontal beak bisa diangkat dengan cobra forcep cobra ini nah ini seperti jerapah tapi ujungnya adalah cutting ini alat ini ringgih sekali karena ini sangat kecil cuttingnya ini sangat kecil ujungnya jadi harus penyimpanannya harus hati-hati biasanya dilindungi oleh selang dulu disini ada tabung pelindung plastik disini pada saat menyimpan ini ada tiga macam menghadap depan belakang dan menghadap samping kiri menghadap samping kanan kalau tidak salah kita punya ini tapi pemakaiannya memang jarang ini biasanya untuk mengangkat mukosa-mukosa di sekitar ostium sinus frontal sekali lagi istilah ostium sinus frontal ini sudah mulai ditinggalkan sebenarnya jadi untuk mengangkat mukosa di frontal recess supaya tidak sampai menimbulkan stripping mukosa kemudian ini jerapah jerapah ini bukan untuk mengangkat mukosa jadi hati-hati kalau mengangkat mukosa pada sinus frontal menggunakan jerapah seluruh mukosa bisa terangkat jadi lebih baik jerapah ini dipakai untuk mengangkat fragment tulang fragment tulang yang masuk di dalam sinus frontal yang akan kita ambil misalnya kita bisa menggunakan jerapah dan jerapah ini ada yang menghadap depan belakang dan ada menghadap samping ini berbeda dengan yang cutting kalau cutting itu rahang bawahnya diem rahang atasnya saja yang bergerak mirip cutting forcep tetapi kalau yang jerapah itu dua-duanya open double open jaw seperti itu nah ini alat yang sebetulnya relatif baru kalau dibandingkan alat-alat yang lain tadi ini hosman yang menemukan Weber hosman ini alat ini powerful jadi untuk mengangkat fragment tulang yang lebih tebal cukup kuat tetapi kalau menggunakan yang stumberger sirkular ini hati-hati untuk tulang dia bisa rusak jadi ini untuk mukosa dan atau untuk lamela tulang yang tipis tapi ini bukan cutting forcep jadi hati-hati not true cutting jadi ini bukan cutting forcep hati-hati tetap bisa melimbulkan stripping mukosa kalau kita tidak hati-hati nah ini ada alat yang lebih baru dan ini Alhamdulillah kita punya ini namanya Blackstreet Castel Nuovo Renovos ini upturn 25 derajat dengan bukaan 45 derajat jadi kalau dihitung dari lengan ini ke atas ini 45 derajat tetapi ditambah lagi yang ini 25 derajat nah ini sangat berguna biasanya untuk membersihkan daerah frontal recess tapi ingat ini Blackstreet bukan cutting jadi tetap hati-hati kalau menimbulkan stripping mukosa jadi alat ini membantu kita nah ini berbagai macam Kuhn Bolger Frontal Osteum Seeker biasanya bermacam-macam ini kita gunakan untuk sinus frontal biasanya kalau ada reverse angle tip ini untuk menarik biasanya sel-sel di sinus frontal menggunakan uncapping the egg itu nanti ada buku dari Storrs yang judulnya uncapping the egg jadi mengangkat sel-sel frontal dengan menggunakan teknik uncapping ini ada kuret lengkung kuret lengkung kuleberger frontal sinus kuret ada 55 derajat ada 90 jadi umumnya ini yang kita pakai juga untuk frontal ini sudah kita bahas tadi nah ini penggunaan sekali lagi penggunaan umumnya instrument beneath the scope di bawah scope tetapi kalau kita menggunakan untuk frontal kadang-kadang kita menggunakan bahwa instrument itu di atas scope tetapi area sini harus kita kuasai supaya tidak blinded saya kira itu saya lanjutkan ke beberapa klip tentang penggunaan alat-alat tersebut ini SAFC dokterana ada di sini jadi kangen dok SAFC dok baik mungkin ada yang ditanyakan atau langsung kita menuju ke video klip mungkin bisa langsung ke video klip dulu dok jadi nanti mungkin sambil melihat cara penggunaannya kita bisa sambil diskusi mungkin ya ya yang pertama itu ini sebetulnya nasal endoskopi jadi ini sengaja saya tunjukkan untuk persiapan untuk teaching saya kalau memasukkan instrumen dan suction posisinya adalah menghadap ke atas seperti ini bukan lurus langsung mengarah ke nostril karena kalau lurus mengarah ke nostril nanti alat ini akan nyangkut di tepian ini di tepian ini ada gundukan ada tonjolan seperti lehernya gentong ini yang namanya limen nasi jadi alat itu harus melewati limen nasi dulu baru diluruskan ke baru didatarkan horizontal kalau kita lihat seperti ini nah skop seperti ini kita hadapkan ini limen ini bisa kalau kita langsung dorong kita akan nyangkut ke sini kalau kita langsung masuk dengan horizontal jadi limen ini yang kita lewati dulu limen ini kita lewati sudah lewati limen aman sudah kita bisa horizontal gerakannya adalah instrumen maju teleskop mengikuti instrumen maju teleskop mengikuti terus melakukan evaluasi di semua area yang dilewati termasuk di nasofaring ostium tuba fossa rosenmuller torus tubarius palatum kalau menarik teleskop tarik instrumen tarik teleskop tarik instrumen tarik nanti kalau sudah lancar gerakan putus-putusnya tadi sudah hilang kemudian itu step 1 nasal endoskopi step 2 ditarik di depan konka inferior ini rino 1 yang tidak ada pasien gara-gara covid tidak ada nasal endoskopi di poli bisa mengikuti kuliah ini jadi ditarik dulu ke depan ini mau menuju step 2 apakah langsung masuk ke sana tidak jadi harus diamati dulu dari kejauhan seperti ini jadi diamati dulu nah kita tarik di depan konka inferior setelah itu kita berhenti dulu berhenti dulu untuk mengamati dari kejauhan kondisi dari meatus medius dan sekitarnya konka media proses suncinatus ini kita lihat double middle turbinit proses suncinatus yang averted seperti ini maksilari line semua kita lihat dari kejauhan ini penting untuk orientasi jadi jangan langsung mendekat ke target sana kalau sudah kita evaluasi dari kejauhan ini aksilanya tampak baru teleskop mendekati suction datang teleskop mendekati kalau saya posisi seperti ini berarti teleskop saya lebih mengarah ke lateral lateral jadi dimainkan handlingnya supaya kita bisa melihat seperti ini ini teleskop saya arahkan ke lateral tapi dibelokkan ke medial melihatnya ke medial tapi posisi teleskop mepet ke lateral nah didatangi dievaluasi baru dievaluasi dari dekat ini aksila ini konka media ini ada proses suncinatus yang averted sehingga tampak sebagai double middle turbinit ini maksilari line tempatnya duktus nasula krimal seperti itu kemudian saya kira ini teknik menggunakan instrumen pertama adalah teleskop positioning bahwa instrumen selalu di bawah skop instrumen selalu di bawah skop jadi akan kelihatan kalau ada instrumen di atas skop berarti maaf itu kita membuat kesalahan dalam handling instrumennya jadi ini tidak boleh di atas skop kita harus bermain di bawah skop kecuali ada tujuan tertentu yang disengaja demikian nah ini basa lamella horizontal ini bulah ini lempeng konka media yang di bawah basa lamella yang horizontal ini pangkal dari konka media dan seterusnya disini nanti akan ada foramen sphenopalatina nah ini bulah ini proses suncinatus yang averted menyerupai middle trubinin oke ini adalah nasal endoscopy berikutnya step 3 melihat prosesus venoidmoid tetapi karena menggunakan 0 derajat akan kesulitan ya kalau pasien dipoli kita manipulasi di daerah sini akan nyeri sekali jadi untuk melihat prosesus venoidmoid biasanya menggunakan angle score minimal 30 derajat ini bisa ngintip kesana kalau menggunakan angle scope kalau 0 ini 0 tidak bisa ini video kedua video pertama ada yang ditanyakan kalau ada yang ditanyakan tolong saya diinterksi langsung ini video kedua saya ingin menunjukkan saya melakukan uncynctomy nah ini sikl knife saya masukkan lihat posisinya ini adalah posisi side by side jadi teleskop dan instrumen berdampingan bukan atas bawah tapi side by side ini adalah posisi tersebut saya bisa menggunakan sikl knife menghadap ke bawah bisa menghadap ke atas sesuai kebutuhan ini saya tusukkan di level ketiga dan kita iris level ketiga ini aman karena ini menghadap ke arahan bukan ke orbita kalau kita di atas ini maka nanti bisa menusuk ke orbit ya lamina papirasia jadi tusukkan kemudian segera posisi pisaunya ditegakkan seperti ini digunakan untuk mengiris hati-hati jangan keterusan kalau mengiris keterusan nanti melukai conca inferior kemudian pisau dibalik masuk pada tempat tersebut untuk mengiris yang atas ini contoh penggunaan sikl knife untuk unsinectomy kenapa saya tidak menggunakan backbiter backbiter akan terhalang oleh keberadaan middle turbinate ini jadi saya harus menggunakan teknik unsinectomy yang lain menggunakan freer bisa bisa dengan menggunakan freer juga bisa seperti ini ini akan terbelah sepertinya cutting lurus masuk dalam posisi langsung miring boleh mau menghadap atas dulu boleh silahkan karena saya posisi miring target saya sudah jelas di area ini ingat target target yang berada terlalu dekat dengan sendinya ini tidak ikut terpotong jadi harus dipotong dua kali kalau itu terjadi seperti ini tarik dikit potong lagi mengamati tidak manuvernya potong tarik dikit potong lagi dari sini potong seperti itu nah ini kita lakukan pemotongan menggunakan cutting lurus nanti kita lihat kemudian kita menggunakan suction lengkung yang pendek von Aiken short curve suction nasal kanul saya masuk dengan menghadap ke atas terus begini menghadap ke atas terus dibutuhkan menghadap ke samping seperti ini ini contoh manuver menggunakan cutting nah sekarang saya memotong fragment sisa ini funcinatus yang belum putus dengan menggunakan cutting lihat posisi cutting saya ini cutting saya posisikan istilahnya tengkurap kalau pada saat memotong yang pertama tadi saya istilahkan posisinya tidur tidur miring kalau ini tengkurap lihat ini lengannya yang tidak bergerak ini yang lengannya yang bergerak rahang bawah rahang atas rahang atasnya diubah dibalik ke bawah ini manuver yang dibutuhkan kalau kita paksakan dengan posisi hadap atas bangun kesulitan jadi ini adalah manuver menggunakan instrumen cutting tengkurap nah ini menggunakan von Aiken lagi von Aiken short curve nah ini menggunakan backslate backslate digunakan untuk mengambil fragment tulang atau mengambil mukosa yang sudah terpotong atau fragment fragment yang sudah terpotong saya coba dengan posisi bangun jadi ini istilahnya bangun kalau yang pertama tadi posisinya tidur kalau yang tengah-tengah tadi posisinya tengkurap itu istilahnya kesulitan saya akhirnya saya buat tengkurap seperti ini jadi ini menggunakan posisi tengkurap coba kalau diperhatikan saya gigit sambil sedikit ditarik sedikit ditarik mungkin gerakannya hanya milimeter ini tujuannya untuk mempercepat pemotongan dan tidak terus menerus ke belakang ini tarik gigit tarik gigit tarik seperti itu langkahnya berikutnya kalau ada pertanyaan saya dipotong ini menggunakan double probe ini sudah menggunakan angle scope 45 derajat double probe juga begitu menghadap ke atas dulu masuknya terus sesuai kebutuhan menghadap ke samping ini saya ingin mengintip ostium apakah sudah cukup lebar nah itu ostiumnya sudah kelihatan kasus ini tidak saya lakukan MMA karena kasus ini adalah muko piosil di frontal sinus maksilanya bersih aman jadi saya tidak memanipulasi melebarkan fontanel saya cukup unsinektomi terus lanjut ke frontal sinusotomi nah ini agernasi ini apa ini adalah jalan buntu ini prosesus unsinatus menyatu dengan agernasi menuju orbit ini ada jalan yang buntu ini yang kita sebut sebagai prosesus terminalis jadi kalau nanti membaca literatur recessus terminalis atau terminal recess yang dimaksud adalah ini ini buntu agernasinya di area sini frontal di mana di atas sana lagi di depan maksudnya nah ini agernasi ini saya menyebab menggunakan saksen lengkung ini agernasi saya mencoba kenapa ini tampaknya tidak proporsional view-nya karena saya menggunakan teleskop 45 derajat bukan 0 sedangkan instrumen yang saya pakai adalah instrumen lurus nah ini instrumen lurus saya paksakan dengan skop 45 derajat otomatis manuvernya agak sulit 45 derajatnya harus kita jungkir seperti ini supaya dia melihat lurus ke sana karena kalau teleskop 45 itu kita posisikan biasa begini dia akan melihat ke atas yang dilihat nanti area sini jadi ini harus saya jungkir begini untuk saya buat seolah-olah 0 derajat nah ini untuk menghemat waktu daripada saya menghenti skop 0 kalau masih bisa seperti ini manuvernya view-nya jadi tidak nyaman untuk dilihat nah ini Hossman Forsett Hossman Forsett pada saat masuk harus tertutup sama dengan karrison supaya tidak mengkoyak struktur yang dilewati ini ada lengkung jadi kita lihat pada target baru kita buka ingat dia bukan cutting jadi kita harus hati-hati biasanya saya biasakan menggigit berkali-kali di tempat yang sama baru saya tarik nah itu menggigit yang goyang tadi itu menggigit bersama-sama nah satu lagi yang belum saya komentari bahwa kalau kita menggunakan suction yang lengkung itu beda dengan yang lurus ujungnya yang lengkung ini lebih less traumatis namanya olive tip olive tip ini tidak melukai jadi suction lengkung ini ujungnya tidak melukai nah kemudian saya lanjutkan melebarkan dengan husman ini menggunakan suction lengkung kita sudah mendapatkan area frontal recess terbuka frontal recess nah ini saya melakukan suctioning di nasofaring suctioning di nasofaring suctionnya menghadap ke bawah saya menggunakan 45 jadi saya kesulitan posisi menghadapnya masih cenderung ke atas menghadapnya scope nah ini menghadap bawah nah ini saya melepas kasa menggunakan black sleigh yang hadap atas nah ini saya mencontohkan penggunaan black sleigh jadi kalau mengangkat seperti ini jangan gunakan cutting nah ini menggunakan suction sorry ini menggunakan suction kunbolger frontal kuret yang 55 derajat menghadapnya ke atas posisinya tetap di bawah scope posisinya tetap di bawah scope seperti ini ini menggunakan 45 derajat nah ini saya side by side kebanyakan kalau manuver ke frontal kita menggunakan side by side manuver karena kalau betul-betul instrumen di bawah scope kadang-kadang kita blinded nanti kita lihat sebagian akan blinded kecuali saya menggunakan 70 70 lebih jelas nah ini ini frontal big keras banget nah ini kita menusuk frontal muko piosil nah ada yang ditanyakan saya lanjutkan lagi nah ini masih menggunakan teleskop 45 derajat saya mempraktekkan sedikit penggunaan jekuret tapi ini tidak khas penggunaan jekuret jadi untuk merabah-rabah seperti ini saja ini bisa untuk mengangkat fragment tulang saya mau coba dengan jekuret mengangkat sisa unsinatus tapi sulit jadi saya akhirnya menggunakan single knife ingat tulang dari prosesus unsinatus itu tidak seluruhnya melekat yang vertikal dia melekat ke oslagrimal tapi tidak seluruh bagian dia melekat pada oslagrimal hanya berupa jonjot-jonjot karena itu kalau kita koyak kita pisahkan dia akan terlepas lebih mudah seperti ini baru kita angkat saya manuver dengan forcep bexley atas ternyata kesulitan karena fragmentnya ini tegak lurus saya angkat dengan bexley 45 derajat jadi saya kesulitan akhirnya bagaimana manuvernya kita boleh berganti alat dengan carry zone misalnya tapi ini untuk menghemat waktu maka fragment tulangnya ini kita arahkan dengan bexley ini kita arahkan kita tarik sampai atau bexley arahnya kita ubah ini susah tulangnya kita ubah posisinya ternyata menjangkau seperti itu posisi bangun posisi tidur dan posisi tengkurap itu dimainkan pada setiap kondisi bisa dimainkan sekarang saya ingin melepas tulang proses unsinatus yang horizontal ingat yang horizontal ini kebanyakan melayang dia hanya mungkin hanya satu atau dua titik perlekatan titik jadi berupa jonjot satu melekat pada proxessus etmoid dari tulang konka inferior kedua dia mungkin akan melekat pada pars verticalis atau perpendicularis dari os palatina jadi mungkin hanya dua titik itu dia perlekatannya sisanya dia terlinggung dibalik mukosa-mukosa yang mengapitnya jadi ini saya memisahkan tulang dari mukosanya seperti ini kita angkat lepas dia sudah karena dia tidak melekat kemana-mana hanya dua titik tadi seperti ini baru nanti kita angkat sekarang saya menggunakan black sleigh grasping forcep yang straight straight atau upturn yang straight hati-hati kalau saya meremas black sleigh ini terlalu kuat padahal tujuan saya ingin mengangkat utuh tulang ini kalau kita saya terlalu kuat meremasnya maka tulang akan remuk atau patah di tempat dan meninggalkan sisa karena itu dalam kondisi seperti ini black sleigh hanya saya gunakan meremas antara meremas dan tidak lihat nanti tulang masih bisa bergoyang-goyang masih bisa dengan demikian tulang terangkat semua tidak ada yang patah hati-hati pada saat menarik fragment tulang seperti ini mengeluarkan yang tajamnya ini bisa melukai mukosa yang dilewati karena itu harusnya nah setelah itu kita lakukan apa ini yang disebut apa ini tindakan ini tindakan inilah yang disebut marsupialisasi jadi kalau lakukan marsupialisasi pada frontal recess tindakannya seperti ini tadi ya jadi mukosanya didekat-dekatkan seperti ini ditangkupkan ini dipertemukan kesini ini dipertemukan ini sudah disebut marsupialisasi ini kita lihat posthumnya cukup lebar baik kita melanjutkan contoh nah ini terakhir ini post of care pasien yang sama bagaimana saya melakukan post of care menggunakan teleskop 0 derajat posisinya sudah dipoli artinya pasien sudah sadar dan pasien bisa merasakan nyeri ketidaknyamanan post of care berbeda dengan waktu operasi operasi pasien tidur jadi kita lebih leluasa bergerak karena pasien tidak akan merasakan nyeri ini dengan teleskop 0 derajat lihat saya membersihkan klot ini ada nasopor di sini nasopor bercampur darah dan vibrin saya tidak menyentuh musosa sebisa mungkin tidak menyentuh mukosa apa yang saya sentuh yang saya sentuh adalah klotnya dan saya pisahkan seperti ini nah ini terus saya dorong yang saya dorong adalah klotnya terus usahakan tidak mengenai mukosa usahakan tidak mengenai mukosa terus yang dikotnya seperti itu jadi ini relatif tidak ada perlukaan ini vibrin ini nasopor 5 hari nasopor sudah mulai sebagian hancur lihat manuvernya lihat manuvernya saya dorong tipis-tipis tapi seperti ini nasopor jadi cukup diam nanti nasopornya terhisap nah hindari persentuhan pada mukosa nanti kita lihat disana disentuh sedikit saja mukosannya nanti berdarah berarti kita sudah menciptakan perlukaan sekarang mengangkat ini ini saya mengangkat ini pun tipis pada permukaan mukosanya seperti itu nah ini manuver-manuver untuk memperkecil risiko kerusakan mukosa atau menimbulkan luka baru saat post-op care ini saya saksining menggunakan short curve ya von Aiken oke saya kira hari ini cukup ini yang bisa saya sampaikan selebihnya nanti jadi acara ini sebetulnya santai-santai saja mengenal alat dan sedikit tips and trick menggunakan alat tersebut tetapi memang amat sulit ini dibayangkan terutama bagi yang belum mengerjakan VES jadi semoga ini nanti bisa mendampingi kalian nanti pada saat mengerjakan VES baik dari dokter Ana dokter Reza dokter Kedut atau ada senior lain yang turut di sini mungkin bisa menambahkan silakan dokter Ana dokter Reza dokter Kedut Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Terima kasih untuk undangannya sama kesempatannya untuk bergabung ya dok ikut mendengarkan kuliah Sudah lama gak mendengarkan kuliah kayaknya Gak ketemu di SIFC ketemu di sini Iya dokter Bagus sekali dok presentasinya sangat jelas Tadi saya melihat dari awal mulai dari apa namanya pengenalan instrumen kemudian sangat ini apa namanya bagus karena nama-nama instrumen juga dikenalkan ya dok jadi kadang-kadang kita suka memberi nama sendiri seperti tadi kata dokter Budi saya suka bilang persep naik persep naik yang upturn atau cutting yang upturn seperti itu tadi sangat jelas mana yang merupakan instrumen yang basic yang bisa digunakan untuk banyak keperluan dan beberapa instrumen yang khusus ya dok cuman mungkin ini kan selain untuk VES mungkin juga kalau untuk PPDS kan mungkin lebih sering mengerjakan di klinik ya dok untuk office procedure seperti itu jadi bisa diaplikasikan juga sebetulnya untuk misalnya kita mengerjakan section sinus pasca operasi atau debridement pasien-pasien pasca operasi itu tadi beberapa alat kan juga bisa digunakan yang tadi saya sangat ini tertarik itu pada saat prosedur menggunakan sickle knife dok ya mungkin perlu tips ya dok soalnya sickle knife saya sering bengkok kayaknya terlalu semangat waktu menusuk kalau saya melihat biatannya beberapa instrumen yang cutting seperti itu mungkin dokter ada tips itu agar instrumennya lebih awet mengingat kalau yang cutting menurut saya lebih ringkih ya dok dibanding instrumen-instrumen yang tidak cutting jadi yang bukan itu mungkin dokter bisa memberikan tips seperti pada saat kita menggunakan sickle knife bagaimana yang paling baik tepatnya apakah kita boleh mengiris di mukosa yang di belakangnya ada tulang seperti itu dok menggunakan sickle knife atau instrumen tajam lainnya seperti itu mungkin dokter bisa lebih berbagi tips dokter saya nanya aja dok nanya apa ngetes bidatnya tipis jadi gini alat-alat yang ringkih itu memang kerusakannya selain salah pemakaian tapi juga jangan lupa salah penyimpanan jadi untuk contohnya sickle knife seperti itu biasanya nyimpannya harus dilindungi oleh selang biasanya ada selang silikon kecil untuk disisipkan di ujungnya selain itu juga tray penyimpanan instrumen itu kalau mungkin dari PPDS sudah ada yang lewat RSUA dan sudah pernah mengerjakan VES di RSUA itu RSUA punya tray khusus untuk instrumen VES jadi alatnya itu digantung-gantungkan rapi tidak ditumpuk berhamburan seperti di 509 jadi itu salah satu juga untuk menghindari kerusakan alat pada saat penyimpanan terus secara umum setiap alat jadi digantung ya dok digantung kalau yang di tray-nya punyanya kalstors itu semua alat itu digantung-gantung dok jadi tray-nya itu bertumpuk-tumpuk sehingga alat itu tidak bersentuhan satu sama lain nah itu tentunya tidak dicampur gitu ya dok tidak dicampur ya untuk keresen mau dicampur dia kuat aja tapi kalau misalnya jerapah ya jiraf ya sikel knife itu ya rawan ya cutting yang jiraf tadi Castel Novo itu juga rawan kalau ditumpuk-tumpuk apalagi ditumpuk sama keresen bisa patah saya kira itu dok kalau menggunakan sikel knife dengan dasar tulang jadi ada mukosa dengan dasar tulang terus kita iris saya kira tidak apa-apa dok jadi kerusakan ujung sikel knife itu umumnya bukan dari pemakaian yang salah tapi justru penyimpanannya dia berarti memang itu perlu diingat juga ya dok jadi kita pasca operasi itu juga ikutan melihat proses penyimpanannya ya dok biar lebih awet misalnya alat-alat tersebut ya satu lagi mungkin bekuan-bekuan darah itu harus segera dibersihkan ya karena kalau sudah sudah lengket sudah nempel sudah sulit dibersihkan ya yang sembunyi di dalam itu dan itu bisa mengganggu gerakan dari lengan-lengan black sleigh lengan-lengan cutting dan seterusnya ya bahkan bisa mematahkan itu karena lengket sudah lama tidak dipakai kering lengket kita paksa dengan manuver malah patah ya seperti itu itu penting sekali ya dok jadi perawatan instrumen itu juga kelihatannya sama pentingnya dengan kita kalau melakukan tindakan itu sendiri iya perawatannya iya dokter ball probe ya atau ostium seeker itu mungkin tadi belum dipaparkan kegunaan untuk ball probe-nya pada saat misalnya kita menemukan uncinatus yang terlalu flat atau hampir menempel pada dinding lateral kafum nasi kadangkan sulit kalau kita langsung menempatkan backbiter mungkin tadi bisa diinikan posisi ball probe-nya atau kalau ball probe itu kan ada dua tepi yang tadi dokter jelaskan ada tepi yang tebel ada yang lebih tipis tapi lebih panjang mungkin itu juga bisa dimasukkan sebagai tips yang mana dulu yang kita pakai apakah kita langsung mencoba memasukkan backbiter atau kita pasti menggunakan ball probe dulu kadang-kadang kalau untuk yang awal-awal memasukkan backbiter itu agak kesulitan dokter enggak ada tempat enggak ada tempat itu kita istilahkan kemarin apa namanya retraksi yang pertama retraksi yang pertama itu menggunakan ball probe yang lengan pendek yang bonggolnya besar itu retraksi yang pertama untuk mengangkat uncinatus supaya menyediakan tepat bagi backbiter retraksi yang kedua yaitu memasukkan ball probe ke dalam osteum natural sinus maxilla dan mendorongnya ke posterior nah ini menggunakan sisi ball probe yang lengan panjang bendol kecil itu retraksi kedua retraksi ketiga boleh dikulakan balik ya dua tiga mengangkat meretraksi prosesus sisa prosesus sinus yang vertikal untuk menyediakan tempat buat keresen atau buat keting atas atau buat tempatnya black seli atas itu retraksi yang ketiga jadi umumnya saya istilahkan retraksi satu dua tiga yang ketiga ini juga menggunakan yang kecil yang panjang kecil bonggolnya kecil seperti itu ya dokter jelas sekali dok mungkin dari PPDS ada yang bertanya kok malah saya yang banyak terus saya bantuin atau tambahan dari dokter resa dokter ketut dokter ketut ini juga berkali-kali sudah melakukan VES di pangkalan bun mungkin ada pengalaman iya pasiennya banyak gitu dok iya halo 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 PPDS ini pada kangen semua nih dokter ketut iya halo halo kuliahnya bagus sekali dok nah tenani bener bener tapi bohong oke tambahannya dokter ketut sesuai apa sesuai pengalaman yang dilakukan jadi walaupun saya sudah ya pernah mengerjakan tapi memang nama-nama alat itu masih kadang suka lupa dok bahkan bahkan peruntukannya kadang-kadang masih ada yang salah tapi dengan kuliah ini jadi lebih jelas dan terang-bener ya saya Filip mungkin tadi dokter malam dokter malam dok dok tadi diterbudi ada bilang yang reverse cutting yang bisa satu tapi bisa berbagi arah itu memang benar kelemahannya dia akan cepat haus ya dok jadi agak agak goyang di puterannya itu ya karena dia sering dirubah-rubah jadi memang idealnya kalau memungkinkan ada yang berbagi arah dan ada beberapa alat jadi tidak satu alat dok ada yang mau saya tanyakan dok tadi yang dokter Budi ngobrol sama dokter Hana yang alat yang kalau macet mungkin ada blood quap di dalamnya kalau sudah terjadi itu beberapa alat kan agak terasa macet ya dok itu sudah di spool juga agak kesulitan mungkin punya tips bagaimana ya untuk supaya alat itu bisa lebih lancar lagi dipakai dok tidak macet begitu ya kadang berhasil kadang gagal tapi sering berhasil juga jadi diberikan minyak dibasahin dan kemudian alat itu digerakkan secara pelan-pelan tidak boleh dipaksa ya jadi pada saat alat itu sudah blok kena darah yang kering itu gak boleh langsung dipaksa harus bekerja jadi harus dipancing-pancing seperti ini kadang nanti terlepas kalau sudah terlepas nanti setelah operasi harus dibersihkan adakalanya macet beneran jadi seperti mushroom yang lurus itu karena sekali waktu mungkin dia macet selain umur dia juga kena klot kita paksakan patah akhirnya maaf kalau boleh tahu minyak minyak apa yang dipakai minyak kain putih atau minyak telon minyak ikan mungkin dokter rana tahu bagaimana dokter rana kalau saya gak salah minyaknya untuk minyakin pernya ya dok apa sih kayak di persendiannya itu ya dok kalau saya kadang-kadang ini dok pakai cara sederhana jadi digerakannya di dalam kom isi air dokter jadi kadang-kadang kan ada serpihan tulang yang nempel seperti itu kalau kita paksa keluar pakai entah itu pakai alat yang tajam yang kecil atau kita pakai kasa itu kan gak bisa cuman kalau kita goyang-goyangkan dalam keadaan terbuka di dalam kom isi air seringnya itu yang kecil-kecil kayak blood clot kecil atau tulang kecil itu bisa terlepas dok biasanya seperti itu kalau mushroom memang harus pakai peaknya ya dok kan kalau di mushroom itu bawaannya ada peaknya nah itu biasanya pakai peaknya untuk membantu bersihin ini mungkin perlu diperhatikan bahwa di alat ini ya tidak semua alat ada ya ini ada ada untuk cleaning konektor jadi ini bukan untuk suctioning ya tapi untuk cleaning untuk cleaning ini biasanya di sisi bawah ya ini ini bisa kita gunakan sped ini juga lower lock lower lock itu bisa dimasukkan sped di sini di kunci dan disemprotkan cairan sehingga nanti cleaning semua shaftnya sini rongga di sini akan bersih ya rongga di dalam sini karena ini dalamnya rongga rongga terus berisi batang batang terus ke sini di dalamnya itu batang di sini ya untuk menggerakkan rahang atas karena rahang bawahnya ini diem nah ini cleaning konektor nah biasanya di tempat kami selain menggunakan spool ya juga menggunakan udara bertekanan tinggi jadi untuk disemprot ya makanya selesai operasi itu mesti kamar operasinya ramai sekali kedengaran kompresor ya ini di kompresori semua seperti itu terima kasih Dr. Budi Dr. Ana terima kasih informasinya nanti kalau masalah perminyakan ditanyakan dulu ya dok iya nanti dikampel kira-kira bisa pakai minyak kayak putih karena di kampung nggak ada minyak yang seperti itu ya jangan-jangan malah pakai oli bisa kayaknya dok ini bingung ini PPTS-nya ini oke nah Dr. Reza mungkin ada ada tambahan mungkin Dr. Reza ada pengalaman terima kasih Dr. Reza ini kayak kayak pengalaman MacGyver-nya Dr. Reza ini sama-sama di Kalimantan mungkin punya ide yang ini mungkin alternatif mungkin ada beberapa alat yang bisa dibongkar kadang ada beberapa dari produsen itu memang alatnya bisa dibongkar kayak black sleigh itu bisa dibongkar tapi kebanyakan dari nah ini ini karrison ini bisa dibongkar cukup ditekan tombolnya yang paling belakang itu kemudian di-screw kemudian bisa dibongkar bisa dibersihkan kemudian bisa dikembalikan lagi black sleigh kadang ada yang dari beberapa pabrik bisa dibongkar juga tinggal di-sliding itu bisa kalau yang bisa dibongkar masih penting dibawa pulang kemudian dibersihkan di rumah saya lebih nyaman saya bawa pulang sendiri kemudian saya bersihkan di rumah menunjukkan waktu beberapa saat kemudian sudah kembalikan jangan lupa dikembalikan tapi kan punya saya sendiri mungkin alat bisa dikirim ke tempat industri untuk diperbaiki boleh yang penting jangan terima bongkar tidak terima pasang nanti kan dikirim foto bongkarannya tetapi nanti tidak saya kembalikan saya pasang dari beberapa alat yang dokter tunjukkan tadi itu dari hasil hunting alat tapi bukan dari ada harga ada rupa itu yang jelas yang sudah pasti ada harga ada rupa ada kualitas kalau kita yang pengen yang bagus kualitas bagus awet kemudian bisa dipakai sebagaimana tujuannya misalnya untuk cutting memang bisa untuk bisa untuk motong untuk grasping yang kayak black slay itu memang benar-benar rapat bisa ngigit ada harga ada rupa beli yang stores dan lain-lain tetapi kalau ingin cari yang lebih murah miring bisa pakai merk yang dari India China Pakistan biasanya dari beberapa alat yang dokter sebutkan tadi satu alat yang paling susah dicari itu adalah Kuret J Kuret itu di internet enggak ada dok di eBay enggak ada adanya waktu pameran dan itu pun pasti buatan Jerman dari stores dari itu jadi nanti pesan saya kalau memang pengen cari alat sendiri begitu ada J Kuret langsung saja beli karena itu enggak ada di eBay nyari dimanapun enggak ada tapi alat-alat yang lain yang malah susah-susah kayak Cobra gitu di eBay ada meskipun merknya bukan stores yang Harrison ada semua berbagai ukuran tetapi Jek Kuret enggak ada jadi kalau beli Jek Kuret titip dan teresa ya itu dia karena memang langka Jek Kuret barangnya tapi enggak bisa susah mungkin ada pengalaman tentang penggunaan alat Dr. Reza untuk manuver misalnya dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang ditambahkan enggak ada dok saya mengikuti guru saya manuver saya seperti guru saya mungkin kita alihkan ke PPDS terima kasih Dr. Ana Dr. Reza Dr. Kedut ada Dr. Eji tadi maaf belum menyapa dari PPDS mungkin ada yang dinyanyakan sebelum kita akhiri kalau dari PPDS mungkin tidak ada pertanyaan ada dok itu dok yang sudah unmute ada beberapa kelihatannya dini dok saya bantuin melihatin dok melihatin silakan ngapun dokter mau nanya perbedaan fungsi dari flamingo sama castle novo tadi dok tadi kan castle novo dok terjelasin kayaknya untuk frontal kalau untuk sinus maxilla juga bisa enggak dok ya sebetulnya begini walaupun saya menyampaikan bahwa alat ini untuk ini alat ini untuk ini tapi sebetulnya pada berbagai situasi lakukan berbagai manuver sejauh itu tidak menyalahi tidak menyalahi itu artinya begini mau motong mukosa kok pakai black sleigh itu sudah menyalahi sebetulnya ya walaupun tetap bisa dilakukan dengan manuver cantik ya dengan manuver tentu misalnya saya memotong tulang yang tebal kok menggunakan cutting itu sudah menyalahi ya tapi kalau saya memanfaatkan Castel Nuovo ini untuk misalnya menjangkau benda asing yang ada di sinus maxilla dan ini bisa terjangkau dengan Castel Nuovo maka juga ngapain tidak kita lakukan jadi boleh saja jadi penggunaannya tidak harus saya kotak-kotak tadi approach to etnoid maxilla approach to spinoid itu ini approach to tidak terbatas itu kadang kita menggunakan kadang saya menggunakan husman untuk mencapai sinus maxilla dan sebagainya seperti itu dokter Dini kalau lengkungannya lebih lengkung flamingo tapi ya dok oh iya pasti jadi katakan kalau saya ingin masuk sinus maxilla menggunakan Castel Nuovo ini paling saya akan bisa menjangkau daerah posterior dinding posterior sinus maxilla itu pun dinding posteromedial akan sulit dijangkau dinding posteromedial dari sinus maxilla lebih mudah dijangkau dengan bracelet yang lurus justru dinding posterior medial dari sinus maxilla nanti akan terhalang oleh tulang perpendicular dari palatina palatina yang yang vertikal jadi ini paling hanya akan menjangkau postero atau posterolateral bisa atau superior dari sinus maxilla bisa tapi jangan harap ini bisa untuk mengangkat di inferior apalagi menuju ke anterior tidak bisa satu lagi dokter untuk masukin flamingo ke sinus maxilla dokter punya videonya tidak dok atau bisa dijelaskan dengan kata-kata lebih detail waduh iya jadi nanti itu saya peragakan khusus aja nanti saya buatkan klip pendek kurang dari satu menit saya kirim ke WA positioning megang flamingo untuk sinus maxilla kanan untuk sinus maxilla kanan megangnya mirip mau megang backslay atau jadi biasa tetapi kalau sudah jadi artinya begini kalau gambar ini saya pegang biasa begini jadi posisi lengannya ini shaftnya ini posisi di atas saya tapi kalau saya megang untuk sinus maxilla kiri maka kita backhand backhand itu berarti nanti shaftnya ini posisinya jatuhnya di bawah kita ini backhand seperti ini jadi nanti kalau saya melakukan manuver dengan hewison nanti biar dipotret sama teman-teman PPDSDOK dan kita share seperti itu dokter suaranya putus masukkan huiser atau flamingo kalau saya mungkin dua cara masih putus-putus tidak sudah kalau saya kalau memang agak kesulitan kadang-kadang kan kafum nasinya agak sempit atau kita ragu-ragu biasanya saya minta untuk menyusuri dinding lateral dok jadi kalau flamingo kan bentuknya seperti ini ujung depannya jadi kita bisa posisi dengan vertikal jadi posisi flamingonya posisi berdiri seperti ini atau kadang-kadang saya malah minta PPDS untuk menyusuri dinding lateral tepat di tepi atas konka inferior jadi kita berjalan menyusuri tepi atas konka inferior kemudian ini misalnya kafum nasi sinus sebelah kanan maksila kanan jadi dia nanti akan langsung masuk ke sinus maksila kanan kalau sinus maksila kiri juga sama dok jadi posisinya menyusuri jadi dari depan tidak langsung posisi flamingo kan agak nekuk gini soalnya jadi depannya mungkin kita manuvernya agak belok dulu setelah melewati vestibulum nasi baru menyusuri tepi atas dari konka inferior setelah mencapai osteomaksila baru diposisikan seperti tadi yang disampaikan dokter budi memang kita tidak bisa memegang handle seperti kita memegang handle instrumen lainnya jadi tidak bisa seperti pegang forcep seperti itu di awal jadi kadang-kadang dipegangnya hanya di pangkal atau di pas apa namanya ya dok pas pangkalnya ya dok setelah itu baru setelah huiser atau flamingo masuk ke dalam maksila handle kita pegang seperti kita memegang instrumen seperti biasa kadang-kadang seperti itu soalnya kalau langsung memasukkan memang sedikit sulit karena dia terlalu menyudut terlalu berbelok itu mungkin dari saya dok iya memang nanti kalau misalnya ada kita buatin klip dokterana atau dokterana oprasi bisa buatin klip bagi kami siapa dulu boleh dok nanti kalau misalnya ada cuman mungkin handling di luar juga harus ini ya dok karena kan yang beda handling di luarnya ya dok ya sinus maksila kanan dan kiri berbeda baik dari PPDS masih ada yang disampaikan ditanyakan kalau sekiranya sudah tidak ada bisa kita akhiri terima kasih dokter Ana dokter Eci dokter Reza dokter Kedut terima kasih kepada seluruh PPDS yang hadir mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau ada kata-kata yang menyinggung mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada bos dokter suaranya suaranya dan juga dokter-dokter senior lain yang yang sudah ikut bergabung berbagi ilmu dan berbagi pengalaman bersama kami baik untuk acara malam ini kami tutup semoga kita masih bisa melanjutkan untuk penyologi yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter diberi kesempatan untuk bergabung mohon maaf untuk teman PPDS kalau malah ikut krecokin nanti bergabung lagi kapan-kapan dok ya ketemu Pak Angga sama sama Mas Budi oke dok assalamualaikum terima kasih dokter waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh